Pendekar bodoh, jilid 48. Nelayan Cengeng, Kuean dan Mahoa menjalankan tugas membagi-bagikan harta itu sambil melanjutkan perjalanan menuju ke timur. Seperti halnya Anginiocu, mereka pun mengalami banyak sekali kebahagiaan dari pekerjaan yang mulia ini. Pada waktu mereka menyeberang sebatang sungai yang menjadi anak sungai Huangho, Nelayan Cengeng melihat ada beberapa perahu Nelayan hilir mudik dengan para Nelayan bernyanyi-nyanyi sambil mendayung perahu mereka. Pemandangan dan pendengaran ini membangkitkan hatinya dan menimbulkan rindunya pada kehidupan Nelayan yang sudah dinikmatinya semenjak masih muda, maka dia berkata kepada Mahoa dan Kuean. Mahoa dan Kuean, sudah lama sekali aku merasa rindu untuk hidup kembali sebagai seorang Nelayan, mendayung perahu menjala ikan dan hidup dengan aman dan tenteram di atas air. Terus terang saja kuakui bahwa hampir setiap malam aku bermimpi duduk di atas perahu seorang diri, dibuai ombak, minum arak sambil menikmati cahaya bulan di waktu malam. Kini kalian sudah saling berjumpa kembali dan juga kawan-kawanmu telah dapat kita ketemukan, maka hatiku kini merasa aman dan senang. Oleh karena itu, aku ingin tinggal dan hidup kembali sebagai Nelayan di sungai ini. Kalian teruskan perjalanan kalian dan ini adalah sisa harta benda yang harus ku bagi-bagikan, boleh kalian habiskan dan bagi-bagikan kepada rakyat miskin. Kelak apabila sudah tiba saatnya kalian hendak melangsungkan pernikahan, berilah kabar dan aku pasti akan datang. Mahua maklum pula bahwa suhunya ini memang suka sekali hidup di atas air sebagai seorang Nelayan, bahkan dulu suhunya pernah menyatakan bahwa ia ingin mati di dalam sebuah perahu, maka berkata, Suhu, sungguh berat hatiku harus berpisah dengan suhu. Suhu tentu tahu bahwa Teocu menganggap suhu sebagai ayah sendiri, maka kelakalau suhu telah bosan merantau di atas sungai ini, Teocu harap suhu suka tinggal bersama Teocu supaya Teocu mendapat kesempatan merawat suhu dan membalas budi. Nelayan cengeng tertawa bergelak sampai air matanya keluar. Muridku, anakku yang baik katanya sambil menaruhkan tangannya di atas kepala Mahua. Tidak ada kegembiraan yang lebih besar bagiku selain melihat kau hidup bahagia dengan kuean. Aku berjanji bahwa kelak apabila aku sudah bosan di sungai ini, pasti aku akan hidup dekat dengan kau dan suamimu. Sesudah banyak mendapat nasihat-nasihat serta petuah-petuah dari Nelayan cengeng yang baik hati itu, Kuean dan Mahua lalu melanjutkan perjalanan mereka. Mahua mengajak Kuean mengunjungi suhunya kedua, yaitu Ho Pengtaisu di Bukit Hanglunsan, di mana dulu ia diberi pelajaran silat bambu runcing. Bukit itu masih indah seperti dahulu, kaya akan tamasnya alam yang mengagumkan hati. Ketika mereka tiba di puncak, mendadak mereka mendengar suara angin pukulan yang hebat sambil dibarengi bentakan-bentakan seperti orang sedang berkelahi. Dengan cepat mereka lalu menghampiri tempat itu dan Mahua menahan gelihatinya pada waktu melihat betapa suhunya bersilat seorang diri dengan sepasang tongkatnya. Gerakan kakek botak itu sedemikian kuatnya sehingga semua daun-daun di sekitarnya bergerak-gerak terkena pukulan angin yang keluar dari pukulan dan sambaran tongkat itu. Kuean berdiri bengong dan merasa kagum bukan main melihat kehebatan kakek luar biasa itu. Suhu, kau orang tua benar-benar rajin sekali Mahua memuji. Hok Pengtaisu segera menghentikan latihannya dan berpaling kepada mereka sambil tersenyum. Mahua kemudian menjatuhkan diri berlutut, diikuti oleh kuean yang juga berlutut. Bagus, bagus, bagus sekali kalian datang ke sini. Di mana nelayan cengeng? Dia rindu kepada perahu dan sungai, suhu, maka dia tidak melanjutkan perjalanan dan hendak hidup beberapa lama di atas sungai Liangho, jawab Mahua. Hok Pengtaisu menarik napas panjang. Nelayan cengeng memang orang beruntung. Tidak seperti aku yang sudah tua masih menimbulkan perkara dan mencari permusuhan. Tahukah kau bahwa aku akan mengadakan pertandingan di puncak Hoasan pada bulan 3? Oleh karena itu aku harus melatih diri dan melepaskan urat-urat yang sudah kaku. Di waktu mudanya kakek Bota ini memang gemar sekali mengadu kepandayan dengan orang-orang pandai, maka kini agaknya kegemaran itu timbul kembali dalam menghadapi tantangan Hai Kong Ho Siang. Kemudian dia segera menceritakan mengenai tantangan itu kepada Mahua dan Kue An. Bu Pun Su adalah seorang tokoh besar, maka tentu saja dia pun akan menyambut tantangan ini. Aku kenal padanya sebagai seorang yang sabar, akan tetapi menghadapi sebuah tantangan yang keluar dari mulut Ho Siu jahat itu, tentu dia akan turun gunung. Oleh karena itu, hendaknya kalian datang kepadanya dan ceritakanlah tentang tantangan itu kepada Bu Pun Su, sekalian sampaikan salamku kepadanya. Katakan bahwa selatan dan timur tak seharusnya kalah terhadap barat dan utara dengan ucapan ini, Hock Peng Tai Su hendak menyatakan bahwa dia dan Bu Pun Su takkan kalah menghadapi Pok Pok Sian Jain dan SW Ikyat Sian Su, tokoh-tokoh besar dari barat dan utara itu. Mahua dan Kue An kemudian turun dari bukit Hang Lun San dan karena mereka telah mendengar dari Chin Hai di mana letak Goa Tengkorak itu, maka mereka langsung menuju ke sana. Ketika mereka sampai di depan Goa Tengkorak, mereka melihat Lin-Lin sedang duduk dengan bengong bagai orang melamun dengan muka nampak sedih. Melihat kedatangan mereka, gadis ini tidak merasa girang, bahkan lalu memeluk kakaknya menangis sedih. Kue An yang sudah lama sekali tidak bertemu dengan adiknya yang terkasih itu, cepat mengusap-usap rambut Lin-Lin dan bertanya, Adikku sayang, mengapa kau bersedih? Di mana kah Chin Hai dan di mana pula suhu umu? Sesudah tangisnya meredah, Lin-Lin lalu berkata, mereka berada di dalam. Suhu sedang menderita sakit keras. Hai Ko dan Nci Im Giok yang menjaganya. Aku, aku tak dapat menahan kegelisahan dan kesedihanku maka aku lalu keluar, karena di depan suhu aku tidak berani memperlihatkan kesedihanku. Bukan main kagetnya hati Mahoa dan Kue An mendengar penjelasan ini. Segera Mahoa bertanya. Suhumu adalah seorang yang sakti, mengapa ia bisa menderita sakit? Dan bilakah angin Yocu tiba di sini? Kemudian, dengan suara perlahan supaya suara mereka jangan sampai terdengar dari dalam dan mengganggu Buk Pun Su, Lin-Lin lalu menceritakan bahwa setelah ia dan Chin Hai, juga bersama Li Kong Sian, tiba di tempat itu, mereka mendapatkan Buk Pun Su sudah berbaring tak sadarkan diri di dalam goa, dijaga oleh tiga ekor burung sakti yang diam tak bergerak seperti sedang merasa bingung dan berduka pula. Li Kong Sian yang paham akan ilmu pengobatan, lalu memeriksa nadi kakek jembel itu dan menyatakan bahwa Buk Pun Su menderita kelemahan karena usia tua, dan agaknya kesedihan hati membuat jantungnya terserang hebat, juga penderitaan batin membuat kakek itu tidak kuat menahan dan jatuh pingsan. Pemuda itu lalu mengatakan kepada Chin Hai dan Lin-Lin agar supaya menjaga Buk Pun Su dan membantu kesempurnaan jalan darahnya dengan tenaga luokang, sedangkan ia sendiri hendak pergi ke pulaunya untuk mencari semacam rumput darah yang mungkin akan menyembuhkan Buk Pun Su. Semenjak masuk goa tengkorak, Chin Hai lalu memegang tangan kanan suhunya dan mengerahkan tenaganya membantu aliran hawa ke dalam tubuh suhu itu. Telah sepekan lamanya Chin Hai duduk bersilat tak bergerak di dekat suhunya dan hanya makan sedikit sekali, itu pun kalau sudah dipaksa-paksa oleh Lin-Lin baru tiga hari yang lalu angin Yocu tiba di situ dan gadis ini pun menjaga susok cowinya siang malam bersama mereka. Apakah selama ini suhumu tidak pernah siuman tanya kuean dengan terharu? Pernah satu kali, dan sesudah siuman dia hanya mengucapkan tiga kata, yaitu bahwa dia sudah tua, lalu jatuh tingsan lagi, kembali air mat mengalir turun dari kedua mat chelin-lin tiga orang muda itu lalu masuk ke dalam goa tengkorak dengan tindakan kaki perlahan dan hati-hati sekali. Benar saja, mereka melihat Buk Pun Su berbaring di atas lantai di dalam kamar Hyolong, berbaring di antak bergerak seperti sudah mati. Terlihat Chin Hai duduk di sisi kanannya dan memegang tangan kanan kakek itu sambil bersemedi mengerahkan tenaga luakangnya untuk membantu aliran hawa ke dalam tubuh suhunya, adapun angin Yocu duduk di sebelah kirinya, juga bersilat tak bergerak bagaikan patung. Biarpun ilmu luakangnya belum setinggi Chin Hai, Namun kadangkala dia menggantikan Chin Hai dengan memegang tangan kiri kakek itu untuk membantunya dengan tenaga luakangnya agar Chin Hai tidak merasa terlalu lelah. Melihat hal ini mahoa teringat akan kepandayan suhunya, yaitu ho pengtaisu, tentang ilmu pengobatan, maka ia lalu memberi tanda kepada Kuean dan Lin-lin untuk keluar dari tempat itu. Chin Hai dan angin Yocu agaknya tidak melihat atau tidak mempedulikan kedatangan mereka. Ketika Kuean dan mahoa melihat tiga ekor burung sakti berdiri di ruangan tengkorak tanpa bergerak dan dengan muka seakan-akan sedang berduka sekali, mereka merasa amat terharu. Burung-burung itu benar-benar luar biasa hingga memiliki perasaan seperti manusia biasa. Setelah tiba di luar goa, Kuean bertanya mengapa mahoa memanggil mereka keluar. Angko, harapkah suka secepatnya pergi pada Suhu di Hang Lungsan untuk mengabarkan hal ini kepada Suhu. Suhu adalah seorang ahli pengobatan dan dia tentu akan sanggup menolong bupun suluh siampul. Mendengar hal ini, Lin-lin menyatakan kegirangannya, maka dia pun mendesak kepada kakaknya untuk segera minta petolongan orang berilmu itu. Kuean lantas menyatakan persetujuannya dan ia berpesan kepada kekasihnya dan adiknya supaya mereka berdua menjaga di luar goa, agar jangan sampai ada musuh yang datang membuat kekacauan pada waktu bupun sum menderita sakit keras. Kuean kemudian mengerahkan seluruh kepandainya untuk berlari secepat mungkin ke Hang Lungsan. Dengan adanya mahoa yang mengawaninya, Lin-lin menjaga di depan goa dan duduk di atas batu karang sambil bercakap-cakap dan tidak melamun seperti tadi. Mereka saling menuturkan pengalaman masing-masing dan mahoa merasa girang mendengar tentang dituaskannya Tai Ke Lo Su, Sian Ke Lo Su dan Bolang Ho Siu. Sebaliknya, ketika mendengar tentang tantangan Hai Kong Ho Siang yang ditujukan kepada Ho Peng Tai Su dan Bu Pun Su, Lin-lin merasa berkulatir sekali. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana suhunya akan dapat memenuhi tantangan itu? Pada waktu mereka sedang duduk bercakap-cakap dengan asiknya, tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang cepat sekali gerakannya dan tahu-tahu seorang wanita tua sudah berdiri di hadapan mereka. Dengan hati terkejut Lin-lin dan mahoa bangkit berdiri dan memandang dengan tajam kepada Wiwito Anielu yang datang itu. Melihat nenek ini, Lin-lin menjadi marah sekali karena teringat betapa bekas kekasih Bu Pun Su ini sudah menjalankan kecurangan untuk mencelakai suhunya itu. Maka sambil mencabut Hanlekiam dari pinggangnya, ia membentak. Mau apa kau datang ke sini? Wiwito Anielu memandang dengan Matt mengejek lalu jawabnya, Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian anak-anak kecil. Minggirlah dan biarkan aku bertemu dengan lu kuancu. Tidak. Tak seorang pun boleh masuk ke dalam gua-gua ini mengganggu suhu. Pergilah kau sebelum pedangku bicara. Anak kecil kurang ajar. Kau berani menghina dan mengusir kuiwi To Anielu menjadi marah sekali. Mahoa juga sudah mencabut sepasang bambu runcingnya dan berkata, Nenek jahat, kau pergilah dengan baik-baik dan jangan mencari mati. Makin marahlah Wiwito Anielu mendengar ini. Dengan seruan keras dia melompat dan menerjang ke arah Lin-lin dan Mahoa dengan limusilat cakar Garuda yang liai dan berbahaya itu. Akan tetapi Lin-lin dan Mahoa sudah siap dan menghadapinya dengan mengirim serangan-serangan mematikan. Ternyata Wiwito Anielu memang lihai sekali. Ilmu kepandainya lebih tinggi daripada kepandain Hai Kong Ho Siang. Maka biarpun Lin-lin dan Mahoa mengeroyok dua dan mainkan senjata mereka dengan kere hebat, namun Nenek itu tidak menjadi gentar dan membalas dengan cengkeraman-cengkeraman yang dasyat. Sambil bertempur Wiwito Anielu mengeluarkan pekik-pekik menyeramkan dan tubuhnya menyambar-nyambar bagai seekor burung Garuda. Jin Kangnya ternyata telah mencapai tingkat tinggi sekali hingga tubuhnya itu melayang-layang seolah-olah diadapat terbang saja. Namun Lin-lin dan Mahoa yang berlaku hati-hati tidak mau kalah dan bekerja sama dengan mati-matian untuk merobohkan pengacau ini. Pada saat pertempuran terjadi, Xin Hai sedang membantu suhunya dengan mengalirkan hawa melalui telapak tangan, sedangkan Ang ini lecu hanya bersilah sambil bersemedi untuk mengumpulkan tenaga yang sudah banyak dikerahkan membantu susu kau-nya itu. Kini dia mendengar suara-suara orang berkelahi di luar, maka taulah dia bahwa Lin-lin dan Mahoa sedang menghadapi lawan tangguh. Tanpa mengeluarkan suara, dia lantas mengambil sebatang pedang Leong Chuk Yam yang diletakkan di dekat Xin Hai, kemudian dia bertindak keluar. Pada saat itu, sambil memekik keras Wiwi Toan Yeo melompat ke atas dengan kedua tangannya terulur ke depan dan bermaksud merampas senjata kedua lawannya. Akan tetapi, tiba-tiba berkelebat bayangan merah dan dua batang pedang yang bercahaya berkilauan langsung menyambutnya dengan serangan hebat. Wiwi Toan Yeo sedang melayang bagaikan seekor burung Garuda yang ganas, sedangkan Ang In Yeo Chu pun melayang menyambutnya dengan pedang Leong Chuk Yam, bagaikan seekor burung hang yang indah dan gesit. Wiwi Toan Yeo terkejut melihat serangan ini, maka dia lalu berseru keras dan tahu-tahu tubuhnya telah terputar dan rejungkir balik beberapa kali ke belakang. Melihat Ang In Yeo Chu datang membantu, Lin Lin dan Mahua menjadi gembira dan mereka lalu mainkan senjata mereka dengan seru dan hebat mendesak Wiwi Toan Yeo yang kini merasa sibuk juga menghadapi tiga orang gadis jelita yang mengambut bagaikan tiga ekor naga betina itu. Ang In Yeo Chu memang lihai dan dengan sepasang pedang Leong Chu Siang Kiam di kedua tangan, dia merupakan seekor harimau yang tumbuh sayap. Juga Lin Lin dengan Hon Le Kiam Hoatnya merupakan lawan yang amat berbahaya karena ilmu pedangnya ini boleh dianggap menduduki tingkat tinggi sekali di antara segala macam ilmu pedang. Adapun Mahua dengan ilmu silat bambu runcingnya juga merupakan lawan yang tidak mudah dilawan. Tentu saja setelah ketiga orang darah ini maju mengeroyok, biarpun ilmu kepandayan Wiwi Toan Yeo tinggi dan pengalamannya banyak, namun tetap saja dia merasa kewalahan sehingga sebentar saja dia terdesak mundur dan jiwanya berada dalam bahaya. Wiwi Toan Yeo mengeluarkan jarum-jarum rahasianya dan kedua tangannya lantas diayun menyebar puluhan batang jarum ke arah tiga darah itu. Akan tetapi Mahua memutar-mutar sepasang bambu rucingnya dan angin locu juga memutar sepasang pedangnya, hingga semua jarum kena terpukul runtuh. Sementara itu melihat kesempatan baik, Lin Lin maju mengirim serangan hebat ke arah dada lawannya dengan tusukan cepat. Wiwi Toan Yeo mencoba mengelakakan tetapi ketika ia merendahkan diri, Lin Lin merubah gerakannya dan pedangnya meluncur ke bawah. Wiwi Toan Yeo ketika itu terancam pula oleh sabetan pedang angin locu dari kiri dan tusukan bambu rucing yang menotok ke iganya, maka dengan bingung dia membanting diri ke belakang. Meskipun gerakannya sudah cepat sekali, akan tetapi ujung pedang pendek Hanlek yang di tangan Lin Lin masih lebih cepat dan ujung pedang ini berhasil melukai punda Wiwi Toan Yeo yang lalu berguling ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan selanjutnya. Tiga orang gadis itu hendak mengejar dan mengirim serangan maut, akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam goa-wa. Jangan bunuh dia. Ang Inyo Chu, Lin Lin, dan Mahoa tercengang dan mereka cepat-cepat menahan senjata masing-masing, sedangkan Wiwi Toan Yeo yang merasa jari menghadapi tiga orang gadis kosen itu, lalu melarikan diri turun dari bukit itu secepatnya. Ang Inyo Chu merasa girang sekali mendengar suara tadi, karena suara yang mencegah mereka tadi adalah suara bu Pun Su. Juga Lin Lin mengenal suara suhunya, maka dia lalu cepat-cepat mengajak Mahoa dan Ang Inyo Chu untuk masuk ke dalam goa. Mereka melihat bahwa bu Pun Su telah siuman kembali akan tetapi masih rebah dengan tubuh lemah, adapun Chin He duduk bersilah di dekatnya dengan wajah muram. Bu Pun Su memang hebat sekali, karena biarpun dia berada dalam keadaan sedemikian rupa, namun pendengarannya masih sangat tajam sehingga dia dapat mendengar pertempuran yang terjadi di luar dan seruan-seruan Wiwi Toan Yeo itu dikenalnya baik-baik, Maka dia lalu mengerahkan hikangnya dan mencegah ketiga orang gadis itu membunuh Wiwi Toan Yeo. Tanpa menyaksikan dengan Matu sendiri, dari pendengaran dan dugaan saja dia maklum bahwa Wiwi Toan Yeo tak akan dapat menang menghadapi tiga darah yang gagah perkasa itu. Ang Inyo Chu, Lin Lin, dan Mahoa lalu menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Bu Pun Su tersenyum dengan lemah dan bibirnya bergerak, mengeluarkan bisikan perlahan. Kalian lihat, betapapun tinggi kepandayan orang, ia harus tunduk terhadap usia tua. Kemudian Bu Pun Su memandang kepada Mahoa dan berkata, Nona Mahoa, kau datang ke sini tentu mempunyai maksud tertentu. Katakanlah. Mahoa tadinya segan untuk menceritakan mengenai pesanan suhunya, dan tadinya dia berniat untuk menahan saja pesanan itu karena Bu Pun Su sedang sakit. Tidak taunya kakek ini bermata awas hingga tahu bahwa kedatangannya mempunyai maksud tertentu, maka sambil berlutut dia lalu berkata, Maafkan Teo Chu, Lo Chiampuwe. Sebetulnya Teo Chu tidak berani mengganggu Lo Chiampuwe yang sedang menderita sakit. Terdengar suara tertawa Bu Pun Su yang seperti biasa, gembira dan terlepas, hanya kali ini suara ketawanya tidak sekeras dahulu. Anak yang baik, tubuhku memang sakit, akan tetapi semangatku masih seperti biasa. Ceritakanlah. Sebetulnya Teo Chu sudah diperintahkan oleh Su Hu Ho Peng Taishu untuk menyampaikan tantangan Hai Kong Ho Siang yang ditujukan kepada Su Hu dan Lo Chiampuwe. Hem, Hai Kong menantang aku dan Ho Peng? Benar, Lo Chiampuwe. Ho Siu itu menantang untuk mengadu kepandayan pada bulan tiga di puncak Ho Asan, dan mereka hendak mengajukan Pok Pok Sian Jain dan Su Hu sebagai jago untuk menghadapi Lo Chiampuwe dan Su Hu. Su Hu berpesan agar Teo Chu menyampaikan kepada Lo Chiampuwe bahwa selatan dan timur tidak seharusnya kalah terhadap barat dan utara. Bu Pun Su tertawa lagi, akan tetapi suara ketawanya makin lemah. Ho Peng ternyata lebih mudah semangatnya daripada aku. Alangkah senangnya kalau bersama Ho Peng aku dapat menghadapi Pok Pok dan S.W.I. Kiat akan tetapi dia lalu menarik napas panjang dan berbisik. Tak mungkin, bulan tiga masih lama, aku tak akan dapat bertahan selama itu. Mendengar ucapan ini, tak dapat dicegah lagi Lin Lin lalu menangis terisak-isak. Eh, haha, alh, Lin Lin muridku yang nakal. Mengapa kau menangis? Su Humu sebentar lagi terbebas daripada kesengsaraan, kenapa kau malah menangis? Seharusnya kau malah bersyukur dan bergembira. Akan tetapi, mendengar ini, Lin Lin makin hebat tangisnya, bahkan kini Ang Inio Chu dan Mahoa juga ikut menangis. Bu Pun Su menarik napas panjang. Hektometer HMM, perempuan, perempuan, kalau tidak menangis, kau bukan perempuan lagi namanya. Setelah tangisnya reda, Lin Lin lalu berkata kepada Su Hunya, Su Hu, perkenankan pada Teo Chu untuk mengajukan sebuah permohonan. Nah, nah, sesudah menangis lalu mengajukan permohonan, cocok sekali ucapan orang zaman dahulu bahwa di balik air mata wanita itu tersembunyi maksud-maksud tertentu. Teo Chu ingin mohon perkenan dari Su Hu untuk mengijankan Nci Im Giok melangsungkan perjodohannya dengan Li Kong Sian Su Heng. Mendengar ucapan Lin Lin ini, Ang Inio Chu cepat-cepat menundukkan kepalanya hendak menyembunyikan mukanya yang menjadi kemerah-merahan. Bu Pun Su menjawab dan suaranya makin melemah seperti bisikan. Aku tahu, semenjak mereka datang aku sudah tahu. Im Giok dan Kong Sian memang cocok, aku setuju, tiba-tiba ia mengeluh panjang dan kembali Bu Pun Su jatuh pingsan, tak sadarkan diri seperti orang tidur pulas. Chin He cepat menyambar na di tangan Su Hunya dan berbisik, Su Hu telah terlalu banyak menggunakan tenaga untuk bercakap-cakap. Tiba-tiba saja masuk seorang laki-laki ke dalam goa tengkorak dan ketika semua orang memandang, ternyata yang datang ini adalah Li Kong Sian. Pemuda ini dengan cepat sekali lalu menghancurkan daun darah yang dia ambil dari pulaunya, memeras daun itu dan meminumkannya ke dalam mulut Bu Pun Su. Setelah itu, pemuda ini lalu duduk di sebelah Bu Pun Su untuk menggantikan Chin Hai membantu peredaran hawa dalam tubuh supeknya. Tak lama kemudian, bagaikan api lilin yang hampir padam kini bernyala kembali, Bu Pun Su menggerakkan tubuhnya dan membuka matanya. Ternyata ha siap daun darah sudah bekerja dan dia merasa tubuhnya enak sekali. Kakek sakti itu lalu bangun dan duduk. Im Giyok, kuulangi kata-kataku tadi. Kau memang berjodoh dengan Kong Sian dan aku merasa girang sekali bahwa kau mendapatkan jodoh dengan murid Han Lai sendiri. Ang Inio Chu dan Li Kong Sian menundukkan kepala dan tidak berani bergerak karena jengahnya. Kemudian Bu Pun Su berkata sambil menuding keluar goa. Ada orang datang. Semua orang memandang karena mereka tak mendengar sesuatu, kecuali Chin Hai yang dapat mendengar tindakan kaki yang halus sekali. Dan benar saja, tidak lama kemudian, masuklah kuean bersama Hok Peng Kaisu yang datang-datang tertawa bergelak lalu menghampiri Bu Pun Su. Bu Pun Su juga tertawa girang. Hok Peng, apakah kau datang hendak memeriksa tubuhku yang sudah bobrok ini? Bu Pun Su, benar-benarkah kau hendak mendahului aku? Kau hanya lebih tua beberapa tahun saja dariku, dan menurut patut, kau harus lebih kuat menolak cengkeraman maut. Setelah berkata demikian, Hok Peng Kaisu segera duduk di dekat Bu Pun Su kemudian mengulurkan tangan untuk memeriksa nadi dan detik jantung kakek jembel itu. Sesudah memeriksa sambil memejamkan mata beberapa lama, kakek jembel itu bertanya. Bagaimana, Hok Peng, masih berapa lama lagi kah? Kakek botak itu memandang wajah Bu Pun Su dengan tajam. Bu Pun Su, aku tidak ingin mengetahui urusan pribadimu, akan tetapi orang seperti kau ini tidak layak menerima luka di jantung akibat tekanan batin. Jantungmu terluka hebat sekali karena kau agaknya telah teringat akan hal-hal yang sudah lampau, yang membuat kau merasa malu, marah, dan berduka. Melihat keadaanmu, paling lama kau hanya akan dapat bertahan selama satu pekan saja. Bagus, kalau begitu masih ada waktu beberapa hari lagi, kata Bu Pun Su. Sungguh sayang Bu Pun Su. Benar-benar sayang, karena sebenarnya aku ingin sekali mengajak kau menikmati adu kepandayan di puncak Hoasan dan bermain-main sebentar dengan pok-pok Sian Jain dan S.W.I. Kiat Sian Su sebelum kau pergi. Pergi seorang diri saja ke Hoasan kurang mengembirakan. Bu Pun Su tertawa, apa dayaku? Tadi aku pun sudah mendengar dari muridmu tentang tantangan itu, akan tetapi kepergian ku tak dapat ditunda-tunda lagi. Mendengar bahwa usia Bu Pun Su tinggal sepekan lagi dan mendengar pula betapa dua orang kakek yang aneh itu membicarakan kematian Bu Pun Su sebagai orang yang hendak pergi melancong saja, Ang Inyo Chu, Lin-Lin dan Mah Hoa tak dapat menahan keharuan hati lagi sehingga terdengarlah isak tangis mereka. Lin-Lin bahkan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suhunya dan menangis sedih. Eh ha ha, eh ha ha, kembali kau memperlihatkan sikapmu yang nakal, Lin-Lin kata Bu Pun Su. Kemudian, kakek jembel itu berkata kepada kakek botak, Hok Peng, jangan kau kecewa, karena betapapun juga, tantangan Hai Kong Ho Siang itu harus kita hadapi. Memang aku tidak dapat datang sendiri, tetapi aku hendak mewakilkan kepada Chin Hai untuk menghadapi mereka. Suhu, Teo Chu masih terlalu lemah untuk menghadapi mereka, terutama Pok Pok Sian Jain dan S.W.I. Kiat Sian Su yang sakti itu, kata Chin Hai. Jangan khawatir, mereka itu sudah tua bangka dan tubuh mereka sudah bobrok seperti aku. Kita masih mempunyai waktu sepekan dan selama itu, aku akan menurunkan semua sisa-sisa kepandai yang ku kepadamu. Pula, sesudah aku pergi, kau boleh minta bimbingan Hok Peng untuk memperdalam kepandainmu sehingga tidak akan mengecewakan kelak apabila kau mewakili daerah selatan dan timur bersama Hok Peng. Bagus kata Hok Peng. Aku setuju sekali kalau anak muda ini mewakilimu, karena dia mempunyai bahan cukup baik. Nah, aku tidak akan mengganggu lebih jauh, Bu Pun Su. Pergunakanlah sisa waktu yang tak lama lagi itu dengan sebaiknya dan selamat berpisah sampai berjumpa kembali. Bu Pun Su mengangguk-angguk sambil tersenyum. Terima kasih, paling lama lima tahun lagi kita bertemu. Hok Peng tertawa bergelak-gelak. Mungkin sekali sebelum lima tahun aku sudah akan menyusulmu kemudian kakek ini berkelebat keluar dan lenyap dari pandangan mata. Bu Pun Su menarik napas panjang. Li Kong Sian, obatmu itu benar baik sekali karena sekarang aku merasa sehat kembali. Sekarang kalian dengarkan pesanku yang terakhir. Im Giok telah ku beri persetujuan menjadi Jonoh Li Kong Sian dan semoga kalian berdua hidup berbahagia. Pedang liong cuk yang ku berikan kepada Chin Hai dan Im Giok, yang panjang untuk Chin Hai sedang yang pendek untuk Im Giok karena kalian berdualah yang telah mendapatkannya. Chin Hai, Ang Iniocu dan Li Kong Sian mengaturkan terima kasih. Masih ada lagi, Bu Pun Su berkata, Kelak, apabila kalian memperoleh keturunan, juga bagi nonama Hoa, kuancurkan supaya menuruti nasihat ini, kalian harus menggunduli putra-putramu. Semua orang memandang heran dan menganggap bahwa kakek itu sudah mulai bicara tidak karuan seperti biasanya orang-orang tua yang sudah mendekati saat kematiannya. Hal ini jangan kalian pandang rendah, kata Bu Pun Su. Dan kau, Chin Hai, jangan kau anggap gurumu berkelakar dan menyindir kau yang ketika kecil bergundul kepala, karena sesungguhnya bagi seorang anak laki-laki lebih baik rambutnya digunduli ketika ia masih kecil agar Hoa yang sehat dan sejuk tidak tertolak oleh rambut hingga membuat kepala anak itu menjadi segar dan baik perjalanan darahnya sehingga selain memperkuat, juga menambah kecerdikan anak itu. Pesanku yang lain ialah kalau aku sudah pergi, tubuhku yang bobrok ini supaya dibakar di dalam goa ini dan abunya kalian masukkan ke dalam hiolong besar, kemudian kalian tinggalkan goa ini dan menutupnya dengan batu besar rapat-rapat, lalu tutuplah goa ini dengan pohon-pohon agar tak sampai ditemukan orang lain. Aku ingin mengasuh dengan tenteram di tempat ini. Semua orang mendengarkan pesan ini dengan hati terharu sekali. Nah, sekarang kalian keluarlah semua, kecuali Chin Hai sebab aku hendak menggunakan sisa waktuku untuk melatihnya sebagai persiapan untuk menghadapi adu kepandayan di puncak Hoa San Kelak. Dengan hati sedih dan wajah muram, Ang In Yo Chu, Li Kong Sian, Lin Lin, Mah Hoa dan Kue An lalu mengundurkan diri dan keluar dari goa itu. Mereka menjaga di luar sambil bercakap-cakap menuturkan pengalaman masing-masing dan tidak berani mengganggu ke dalam di mana Bu Pun Su menggunakan kesempatan terakhir untuk melatih Chin Hai dengan ilmu-ilmu kepandayan yang belum dipelajarinya. Tentu saja dalam waktu yang hanya beberapa hari itu, Chin Hai tidak mungkin mempelajari semua ilmu itu berikut prakteknya, dan hanya dapat mempelajari pokok-pokok teorinya saja, untuk kemudian dipelajari prakteknya. Akan tetapi ia telah mencatat dalam otaknya segala pelajaran itu dengan telitis sehingga Bu Pun Su menjadi puas. Lima hari kemudian, Chin Hai keluar dari dalam goa dengan wajah muram dan ia memberi tanda kepada kawan-kawannya untuk masuk ke dalam. Lin Lin berlari mendahului dan ketika melihat tubuh suhunya berbaring dengan wajah pucat dan napas lemah, ia segera menubruknya sambil menangis. Bu Pun Su menggerakan tangannya yang sudah hamat lemah itu untuk membelai rambut Lin Lin jangan menangis, jangan menangis, bisiknya, jangan antarkan kepergianku dengan air mata, aku tidak suka Lin Lin cepat menahan tangisnya dan terisak-isak dengan hati hancur. Anak-anak, pesanku terakhir, sesudah selesai pertandingan pibu di Hoasan, kalian pulanglah dan langsungkan perjodohan, hiduplah dengan aman dan tentera bahagia, jauhi segala permusuhan dia terengah-engah karena sebenarnya waktu lima hari yang dia pergunakan siang malam untuk memberikan gemblengan terakhir kepada Chin Hai itu terlampau melelahkannya dan membuatnya cepat lemah. Sekarang, antarkan kepergianku dengan cita-cita tinggi dan luhur, selamat, tinggal lemaslah lehernya dan pada saat itu Bu Pun Su, tokoh perselatan yang amat tinggi ilmu kepandainya itu, terpaksa menyerah kalah terhadap maut yang merenggut nyawanya. Lin-lin, Ang Inlo Chu, dan Mahoa berusaha menahan tangis mereka karena mereka ingin mentaati pesan terakhir dari Bu Pun Su. Mereka berenam lalu mengadakan persiapan untuk menyempurnakan jenazah kakek itu kemudian membakarnya di dalam goa dengan penuh himat. Setelah selesai dan mayat itu sudah menjadi abu seluruhnya, abunya lalu disimpan di dalam hiolo besar yang berdiri di tengah kamar. Selama beberapa hari mereka mengadakan perkabungan di tempat itu dan mengadakan sembahyangan untuk memberi penghormatan terakhir, Kemudian beramai-ramai mereka lantas menutup pintu goa tengkorak dengan batu-batu besar dan menimbunnya dengan pohon-pohon kecil sehingga goa itu tertutup sama sekali dan tidak tampak dari luar. Sesudah itu, atas anjuran Mahoa, mereka berenam lalu pergi ke Hang Lungsan untuk memberi kabar kepada Ho Peng Tai Su mengenai kematian Bu Pun Su. Kakek botak itu menerima warta ini sambil tersenyum dan menarik napas panjang. Ahaha, dia lebih beruntung daripada aku. Sekarang dia sudah enak-enak sedangkan aku masih harus menderita. Oleh karena waktu untuk menerima tantangan tinggal sebulan lebih lagi, maka Ho Peng Tai Su lalu melatih Chin Hai dengan berbagai kepandayan yang belum pernah dipelajari oleh anak muda itu sampai hampir 10 hari lamanya. Orang-orang muda yang lain merasa suka sekali tinggal di bukit yang indah itu dan mereka juga berlatih silat di bawah pengawasan Ho Peng Tai Su. Setelah menganggap bahwa ilmu kepandayan Chin Hai cukup kuat, Ho Peng Tai Su lalu mengajak mereka mulai melakukan perjalanan menuju ke puncak Ho Asan. Untuk memperkuat rombongan mereka, Mah Ho An minta perkenan kepada Ho Peng Tai Su untuk singgah di tempat kediaman nelayan cengeng, yaitu di sungai Liong Ho. Ternyata kakek nelayan itu sedang enak-enakan di atas sebuah perahu kecil, bersenang-senang seorang diri mencari ikan sambil bernyanyi-nyanyi. Melihat kedatangan mereka, nelayan cengeng merasa girang bukan main, dan ia segera menyatakan keinginannya untuk ikut pergi ke Ho Asan. Tentang kematian Bu Pun Su, ia menyambutnya dengan ucapan yang hampir sama dengan ucapan Ho Peng Tai Su dulu, karena ia berkata, Aku harap akan dapat segera menyusulnya. Ho Peng Tai Su lalu menyerahkan pimpinan rombongan itu kepada nelayan cengeng karena dia hendak melakukan perjalanan dari lain jurusan untuk singgah di tempat tinggal beberapa orang kenalannya. Kalau sudah tiba di kaki bukit Ho Asan, kalian tunggulah kedatanganku, dan kalau aku yang datang lebih dahulu, aku pun akan menanti kalian, kata kakek botak itu yang lalu berkelebat pergi. Seperti juga Bu Pun Su, kakek aneh ini tidak suka melakukan perjalanan dengan orang lain, dan lebih suka berjalan seorang diri saja. Ternyata bahwa pihak Hei Kong Ho Si yang telah berkumpul di puncak Ho Asan menanti kedatangan dua orang musuh besar, yaitu Bu Pun Su dan Ho Peng Tai Su. Wiwi To Anio sudah berhasil mengundang datang pokpok Sian Jin, supeknya yang tinggal di puncak kubisan daerah barat yang telah berpuluh tahun mengasingkan diri itu. Wiwi To Anio tak berani menceritakan tentang hal yang sebenarnya, maka dengan cerdik nenek itu hanya menceritakan bahwa dia hendak mengadakan pi Bu dengan Bu Pun Su dan Ho Peng Tai Su dan karena merasa tidak kuasa menghadapi, mereka minta bantuan supek ini. Sebenarnya pokpok Sian Jin tidak mau mempedulikan segala urusan dunia. Akan tetapi mendengar nama Bu Pun Su dan Ho Peng Tai Su sebagai dua orang tokoh tertinggi dari daerah selatan dan timur, maka tergeraklah hatinya hingga timbul kegembiraannya untuk mengukur kepandayan mereka. Apakah salahnya mengukur tenaga di dalam sebuah pibu yang adil dan dilakukan dalam suasana persahabatan? Oleh karena inilah maka pokpok Sian Jin menyanggupi dan tepat pada waktunya. Sementara itu, SW Ikyat Sian Su, guru Tai Ke Lo Su, pada waktu dibujuk oleh Hai Kong Ho Siang yang menceritakan betapa kedua orang muridnya, yaitu Tai Ke Lo Su dan Sian Ke Lo Su, tewas dalam tangan Chin Hai, Lin Lin dan Li Kong Sian, tergerak pula hatinya ketika mendengar betapa pembunuh-pembunuh muridnya itu, dibela pula oleh Bu Pun Su dan Ho Peng Tai Su. Kalau saja kedua tokoh besar itu tidak muncul untuk membela pembunuh-pembunuh dua muridnya, tentu ia tidak akan su di turun gunung karena ia pun telah mendengar tentang kesesatan murid-muridnya itu. Akan tetapi dia tergerak untuk mencoba pula kepandayan Bu Pun Su dan Ho Peng Tai Su yang amat terkenal. Rombongan Hai Kong Ho Siang terdiri dari 12 orang, yaitu Pok Pok Sian Jin, SW Ikyat Sian Su, Hai Kong Ho Siang, Wiwi To Anio, Siok Kwat Moli, Lokun To Jin, Kam Hang Sin, Cheng Tek Ho Siang, Cheng Tu To Su, Giyok In Chu, Giyok Eng Chu, dan Giyok Yang Chu. Selain 12 orang-orang yang lihai ini, masih terdapat ratusan perwira yang sengaja menjaga di sekitar tempat itu. Melihat keadaan rombongan yang berjumlah banyak ini, terutama melihat para perwira, Pok Pok Sian Jin merasa heran dan bertanya kepada Wiwi To Anio, Wiwi, kenapa begini banyak orang berada di sini? Apakah kalian hendak mengadakan perang besar? Tidak, Supek. Mereka adalah kawan-kawan teucu, dan perwira-perwira itu hanya untuk penjagaan kalau-kalau pihak lawan membawa pula bantuan besar untuk sengaja mencari permusuhan. Juga SWI Kiyok Sian Su merasa heran melihat banyaknya orang menjaga di situ, maka dia berkata kepada Hai Kong Ho Siang, Aku tidak menghendaki adanya pertempuran besar. Kalian boleh saja bertempur dan bermusuhan, akan tetapi jangan harap untuk melibatkan diriku dalam keadaan semacam itu. Hai Kong Ho Siang segera menyatakan kesanggupannya untuk mencegah para perwira itu membuat kacau dan hanya minta agar supaya Pok Pok Sian Jin dan SWI Kiyok Sian Su menghadapi Bu Pun Su dan Hok Pengkai Su di dalam pibu yang hendak diadakan. Pok 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 Sian Jin dan SWI Kiyok Sian Su merasa girang dapat saling bertemu dan mereka segera bermain catur di bawah sebatang pohon dan tidak mempedulikan lagi keadaan di sekitarnya. Pada saat dua orang kakek yang sudah hamat tua itu asik bermain catur, maka datanglah rombongan Hok Pengkai Su yang hanya terdiri dari delapan orang, yaitu Hok Pengkai Su sendiri, Chin Hai, Lin Lin, Kue Yan, Mahoa, Ang Inyo Chu, Li Kong Sian dan Nelayan Cengeng. Dengan sikap tenang dan gagah Hok Pengkai Su berjalan memimpin semua kawannya naik bukit Ho Asan dan sama sekali tidak gentar melihat para perwira yang berderet-deret menyambut kedatangan mereka itu. Pada saat Hai Kong Ho Siang dan yang lain-lainnya menyambut, Hok Pengkai Su berlaku seakan-akan tidak melihat mereka, akan tetapi langsung menghampiri kedua orang kakek yang tengah bermain catur itu sambil tertawa dan berkata, Kalau saja Bukpun Su belum meninggalkan kita, kalian berdua tentu akan dipukul hancur dalam permainan catur ini. Sayang aku tidak pandai bermain catur. Pok Pok Sian Jin dan S.W.I. Kiat Sian Su yang sudah melihat kedatangannya, segera berdiri sambil tertawa. Hok Peng, kau nyata masih nampak sehat-sehat saja biarpun kepalamu sudah menjadi botak dan hampir habis semua rambutmu kata Pok Pok Sian Jin. Sedangkan S.W.I. Kiat Sian Su berkata dengan kecewa. Kau bilang tadi bahwa Bukpun Su sudah meninggalkan kita. Ah, sayang sekali. Dari tempat jauh, aku datang karena ingin merasakan pula kelihayannya, ternyata ia telah mendahului ku pergi, sungguh sayang. Hok Peng Tai Su tertawa pula. Jangan kau kecewa, S.W.I. Kiat Sian Su. Sungguhpun Bukpun Su telah berpulang ke asalnya, akan tetapi dia telah mengirim salamnya dan bahkan mengirim seorang wakil yang akan cukup mengembirakan hatimu. S.W.I. Kiat Sian Su memandang tajam. Apa? Apakah kau mewakili dia pula? Hok Peng Tai Su menjeleng-gelengkan kepala. Apakah kau kira aku sedemikian serakah untuk memborong semua kehormatan? Bukan, bukan aku, akan tetapi muridnya, kakek bota ini lalu melambaikan tangan ke arah Chin Hai yang segera menghampiri mereka. Inilah wakil Bukpun Su, dia disebut pendekar bodoh. Chin Hai lalu menjura dengan penuh penghormatan kepada S.W.I. Kiat Sian Su dan Pok Pok Sian Jin sambil berkata, Teo Chu Siai Chin Hai yang bodoh merasa mendapat kehormatan besar dapat bertemu dengan Jiwilo Chiampuwe. Pok 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 Sian Jin bertubuh tinggi kurus dan agak bongkok. Rambut serta kumisnya sudah putih semua dan terurai ke bawah tak terawat sama sekali. Tangan kanannya membawa sebatang tongkat panjang yang bengkok-bengkok dan tangan kirinya selalu mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Dia mengangguk-angguk senang melihat sikap Chin Hai yang sopan santun. Melihat sikap serta pandang mata pemuda itu, maklumlah dia bahwa pemuda ini adalah seorang yang berisi. S.W.I. Kiat Sian Su bertubuh gemuk bulat bagai patung jilaihut, jubahnya kuning dan hanya berupa sehelai kain yang dibelit-belitkan pada tubuhnya. Tangan kanannya memegang sebatang kipas dan agaknya dia selalu merasa kepanasan karena kipas itu tiada hentinya digunakan untuk mengipasi tubuhnya. Ketika mendengar bahwa julukan pemuda itu adalah pendekar bodoh, kakek yang juga sudah tua sekali ini segera menaruh hormat dan tahu bahwa orang yang menggunakan julukan serendah itu pasti memiliki kepandaian yang berarti. Bagus sekali, kata S.W.I. Kiat Sian Su. Buk Pun Su, ternyata pandai memilih murid-murid, tidak seperti aku yang selalu salah memilih. Pendekar bodoh, tentu kau pula yang telah membantuku memberi hajaran pada kedua muridku Tait Kek Lo Su dan Sian Kek Lo Su. Chin Hai menjawab dengan tenang. Lo Cian Pual, mana Teo Chu berani memberi hajaran kepada orang lain? Tait Kek Lo Su dan Sian Kek Lo Su sengaja hendak membunuh Teo Chu dan kawan-kawan, maka terpaksa kami membela diri. S.W.I. Kiat Sian Su mengangguk-angguk, lalu dia berkata kepada Hai Kong Ho Siang, Hai Kong Beng Yu, kau telah berhasil mengundang aku untuk mengadakan pibu dengan Buk Pun Su dan Hok Peng Tai Su dan kini mereka berdua telah datang, biarpun Buk Pun Su sendiri hanya diwakili oleh muridnya. Akan tetapi, kau harus ingat bahwa pibu ini adalah urusan kami sendiri dan kau bersama kawan-kawanmu yang banyak jumlahnya itu tidak boleh mencampuri urusan kami. Urusan pribadi terhadap para tamu tiada hubungannya dengan pibu ini. Pok Pok Sian Jin juga berkata kepada Wiwito Anio, Aku telah bertemu dengan jago-jago dari Selatan dan Timur, jangan mengganggu pibu ini. Hai Kong Ho Siang dan Wiwito Anio biarpun merasa kecewa, akan tetapi mereka tidak berani membantah, hanya mereka mengharap agar dalam tibu ini, Sin Hai dan Hok Peng Tai Su kena dikalahkan, karena dengan begitu akan mudah bagi mereka untuk menyerang Ang Inio Chu dan kawan-kawannya. Mereka memang merasa gentar terhadap Hok Peng Tai Su dan Buk Pun Su dan biarpun mereka tahu akan kelihayan Sin Hai yang mewakili Buk Pun Su, namun mereka tidak begitu juri terhadap Sin Hai. Terima kasih telah menonton!